Ini terbilang cukup tepat karena bisa diketahui hasilnya dalam waktu kurang lebih 2 jam saja. Halo, Sobat Dr. Pedia. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Nufus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 3 jenis tes coronavirus yang digunakan di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian sudah like dan subscribe channel kita ya. Cara untuk memastikan apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak, ada beberapa jenis tes yang bisa dilakukan. Nah, hampir semua negara kini memiliki caranya masing-masing untuk melakukan tes ini. Dan beberapa tes banyak yang tengah dikembangkan oleh produsen komersial. Sebelum melakukan tes, penting untuk mengetahui bahwa tiap negara juga memiliki prioritas sendiri untuk orang-orang yang bisa melakukan tes. Karena, menurut banyak pihak, tidak semua orang perlu diuji untuk COVID-19. Seperti pada kebanyakan beberapa negara, mereka yang tidak perlu melakukannya, misalnya pada orang-orang yang tidak memiliki gejala sama sekali atau hanya menundukkan gejala yang ringan dan bisa pulih di rumah. Namun, bagaimana dengan di Indonesia? Sejauh ini, pemerintah sudah memiliki tiga jenis pemeriksaan, yaitu tes cepat molekular atau TCM, kemudian polimerasi chain reaction atau PCR, dan juga rapid test. Nah, apa saja perbedaan dari ketiga tes ini? Yang pertama, yaitu tes cepat molekular atau TCM. Sebelumnya, tes ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit TB atau tuberculosis dengan berdasarkan pemeriksaan molekuler. Metode pemeriksaan COVID-19 ini menggunakan dahat dengan amplifikasi asam nuklet berbasis catridge. Nah, virus SARS-CoV-2 diidentifikasi pada RNA-nya yang menggunakan catridge khusus. Hasil tes ini terbilang cukup tepat karena bisa diketahui hasilnya dalam waktu kurang lebih 2 jam saja. Nah, kamu bisa makan pemeriksaan TCM ini di 132 rumah sakit dan beberapa pekesmas yang ditunjuk ya. Selanjutnya, yang kedua adalah polimerasi chain reaction atau PCR. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi COVID-19 ini akan menggunakan sampel lendir dari hidung atau tengkorokan. Dua lokasi ini dipilih karena menjadi tempat virus akan menggandalkan dirinya. Namun, beberapa sampel seperti sampel cairan dari saluran penampasan bawah atau mengambil sampel tinja juga bisa dijadikan pilihan untuk tes ini. Virus yang aktif akan memiliki material genetik yang bisa berupa DNA maupun RNA. Nah, pada virus corona, material genetik tersebut adalah RNA. Material ini yang diamplifikasikan dengan aktif PCR sehingga bisa dideteksi. Berbeda dengan TCM, metode pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasilnya, karena melalui 2 kali proses, yaitu ekstraksi dan amplifikasi. Yang ketiga adalah rapid test. Nah, berbeda dengan 2 jenis pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan rapid test ini menggunakan sampel darah untuk diuji. Darah digunakan untuk mendeteksi imunoglobulin, yaitu antibody yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi. Rapid test ini bisa dilakukan di mana saja, dan waktu untuk melakukannya juga singkat, yaitu hanya sekitar 15-20 menit saja. Namun, tes ini memiliki kelemahan karena bisa menghasilkan fase negatif atau kondisi saat hasil tesnya tampak negatif meski sebenarnya positif. Biasanya, hal ini dapat terjadi saat tes dilakukan kurang dari 7 hari setelah infeksi terjadi. Nah, Sobat Dr. Pedia, itulah beberapa jenis tes untuk mendeteksi COVID-19 yang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia. Jika suatu hari kamu mengalami gejala seperti batuk, pilih, ataupun ragan tenggorokan, segera pastikan bahwa sakitmu itu bukan karena coronavirus ya. Tapi, jika kamu mencurigai diri atau anggota keluarga menghidup coronavirus atau sulit membedakan gejala COVID-19 ini dengan tubuh, maka segeralah tanyakan pada dokter ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.